Oke sekarang aku mau kasih tau kepada kalian terkait tips dan trik untuk mendapatkan ini dulu temen-temen Ya pertama dari aku Aku udah dimonetisasi tapi kok di google adsense aku masih nol ya Iya ya masih nol Hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng sama aku Sisil Nah temen-temen ngelanjutin video aku yang kemarin aja aku upload Sekarang aku pengen bawa sharing kepada kalian terkait apa itu google adsense Kemudian gimana cara mendapatkan pinnya persyaratan apa aja dan tips-tips agar lancar memperolah pinnya temen-temen Karena banyak banget kasus yang pinnya itu gak pernah sampai di tangan yang bersangkutan sehingga menyebabkan pembayaran itu tertunda Oke sebelumnya aku pengen kalian untuk subscribe channel aku dulu dan share video ini Serta like kalau kalian merasa video aku bermanfaat buat kalian oke Oh ya temen-temen sebelumnya aku pengen ngucapin kepada kalian yang sudah dimonetisasi di bulan Maret ini Aku kemarin denger ada beberapa ya dari temen-temen yang laporan gitu gak laporan juga sih ngasih tau gitu kepada aku bahwa channelnya udah dimonetisasi Selamat buat kalian semuanya kalian sebat dan itu semua berkat dari kemampuan serta usaha yang kalian sudah perjuangkan selama ini temen-temen Di sini sebelumnya aku pengen sharing juga mungkin ada temen-temen yang belum tahu tuh Google Adsense itu apa Terus kenapa selalu diucapin dalam setiap kali kita membangun channel YouTube gitu jadi kalau buat kalian yang belum tahu Google Adsense itu apa Google Adsense adalah program periklanan atau kerjasama periklanan antara YouTube dengan Google gitu yang disiapkan oleh Google nih kalau Google Adsense yang khusus untuk periklanan karena mungkin saja setiap orang punya channel YouTube setiap orang bisa upload video di dalam channelnya tapi enggak semua video yang di upload enggak semua channel itu bisa menghasilkan uang teman-teman kalau tidak dikaitkan atau tidak didaftarkan dengan Google Adsense ini paham ya sampai di sini jadi intinya kalau kalian pengen mendapatkan penghasilan kalau misalkan kalian pengen channel YouTube kalian atau video yang kalian upload di dalam YouTube kalian memperoleh uang gitu ya kalian harus daftarkan YouTube kalian ke Google Adsense juga nanti Google Adsense terus akan review setelah kalian memenuhi persyaratan yang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang baru deh kalian bisa kerjasama kalau disetujuin seperti itu ya jadi setelah disetujuin video-video yang ada di channel YouTube kalian itu akan mendapatkan iklan akan bisa ngeluarin iklan akan dikasih iklan intinya seperti itu teman-teman jadi penting banget buat kalian youtuber-youtuber yang belum tahu kemarin banyak banget yang nanyain ke aku Google Adsense itu apa dan kenapa harus dikaitin ke Google Adsense ini aku udah jelasin kepada kalian semuanya jadi buat yang sekarang channel-channel belum didaftarin ke Google Adsense yuk daftarin aja dan ikutin aturan-aturan serta penuhi syarat yang diminta oleh Google Adsense agar video kalian dimonetisasi atau disetujui diberikan iklan di dalam video kalian gitu ya jadi intinya Google Adsense itu adalah pihak yang nantinya akan membayar atau memberikan iklan kepada kita teman-teman jadi penting banget untuk kalian ketahui ya sekarang aku mungkin nggak mau kasih tau kepada kalian gimana sih caranya untuk mendapatkan pin Google Adsense ini dan tips dan triknya agar pin Google Adsense ini sampai tepat waktu sesuai dengan yang diprediksi oleh Google ee kan di situ ada tanggal pengimian atau lain sebagainya agar juga pin ini nggak nyasar kemana-mana karena udah banyak banget kasusnya sampai mereka kesulitan verifikasi karena pin yang dikirimkan tidak sesuai jadwal bahkan nggak tahu hilang kemana teman-teman oke nah jadi untuk mendapatkan pin Google Adsense ini kalian harus memperoleh 10% dari minimum ambang batas yang bisa ditransfer oleh pihak Google Adsense gitu jadi gambarannya gini kalian itu hanya bisa ditransfer kalau kalian sudah mencapai 1.300.000 atau 100 dolar yang ada di Google Adsense kalian teman-teman sedangkan untuk pengiriman pin itu kalian harus memperoleh 10% nya artinya 10 dolar kalau kalian udah mendapatkan 10 dolar gitu teman-teman contohnya gini ya aku kan dimonetisasi tanggal 11 Januari 2019 nah sebelum tanggal 11 bulan Februari berikutnya aku udah mendapatkan 10 dolar artinya di bulan Februari nanti akan dikirim kepada aku pin Google Adsense ini jadi aku kebetulan dikirimnya tanggal 13 Februari 2019 pihak Google Adsense bilang kalau akan sampai dalam waktu 2 sampai 4 minggu teman-teman dan aku terima ini tanggal 13 Maret 2019 artinya pas banget kan 4 minggu seperti itu teman-teman jadi udah sesuai estimasi sesuai dengan prediksi sesuai dengan jadwal yang Google kasih tahu kepada aku pas banget dia sampenya jadi kayak gitu teman-teman kalian harus segera mendapatkan 10 dolar ketika kalian sudah dimonetisasi nih karena kalau misalkan kalian contoh nih kalian dimonetisasi tanggal 11 Januari seperti aku kemudian sampai tanggal 20 Februari kalian belum sampai 10 dolar wah itu bakal lama banget kalian bakal dikirimnya tuh nanti Maret bulan berikutnya bulan gajian berikutnya jadi Google Adsense tuh ngegaji kita setiap tanggal 15 pokoknya tanggal belasan lah di setiap bulannya seperti itu teman-teman jadi kalian harus segera mendapatkan 10 dolar agar ini cepat dikirim kalau ini cepat dikirim kalian cepat verifikasi dan cepat bisa menerima gaji kemudian aku disini mau ngasih tips dan trik juga eh sebelumnya aku mau kasih tahu kepada kalian fungsinya apa tentunya fungsinya untuk pembayaran ya teman-teman karena tanpa pin ini kalian gak akan pernah bisa mencairkan uang yang kalian sudah dapatkan di channel YouTube kalian seperti itu oke sekarang aku mau kasih tahu kepada kalian terkait tips dan trik untuk mendapatkan ini dulu teman-teman ya pertama dari aku kalian setelah dimonetisasi udah tahu nih kalau kalian udah mendapatkan email dan congratulations selama untuk channel kalian udah dimonetisasi blablabla segala macem kalian harus lebih rajin untuk upload karena kalian dengan rajin upload kualitasnya yang bagus viewers akan bertambah subscriber juga akan bertambah tentunya mendapatkan 10 dolar itu gak perlu waktu yang lama-lama lagi teman-teman seperti itu kalau misalkan kalian mendapatkan 10 dolarnya cepat artinya pin juga dikirimnya cepat kalau pin udah dikirimnya cepat kalian verifikasinya juga cepat kalau cepat juga verifikasinya gajiannya juga cepat kayak gitu pokoknya banyak banget deh dampaknya gitu kalau misalkan satu nyangkut persoalan satu nih langkah step pertama nyangkut ya berikutnya tentu akan susah banget teman-teman itu tips pertama dari aku bikin video yang berkualitas upload seseri mungkin agar kalian itu bisa cepat mendapatkan 10 dolar selanjutnya tips yang kedua dari aku adalah kalian harus verifikasi eh verifikasi tuliskan alamat kalian yang ada di google adsense kalian dengan alamat yang benar detail dan tentunya gak bikin pengirimnya ini ini dikirim oleh pos indonesia ya pokoknya enggak bikin bingung teman-teman kalaupun perlu ada patokan-patokan ataupun perlu ada kayak hal-hal yang mungkin memang tidak membingungkan ya pokoknya kayak gitu lah jangan sampai bingung-bingung nomor harus ada RT RW nomor kelurahan kode pos itu penting banget pokoknya semuanya kalian harus infokan di dalam alamat google adsense kalian agar pengiriman pin ini gak salah-salah alamat dan tentunya pin bisa sampai tepat waktu kayak gitu ya kemudian tips yang ketiga adalah kalian harus verifikasi id kalian dan memilih metode pembayaran kalau udah verifikasi id artinya kalian sudah bilang kepada google ini bener channel aku ini bener aku yang nerima pinnya ini bener aku udah sesuai dengan yang kamu maksud untuk menerima bayaran atau gaji dan pilih metode pembayaran metode pembayaran bisa transfer atau kalian melalui apa pokoknya ada banyak banget lah metode disitu jadi kalian pilih aja sesuai dengan yang kalian inginkan di dalam google adsense itu teman-teman nah khusus untuk verifikasi id dan metode pembayaran nanti aku akan bikinkan video berikutnya buat kalian agar lebih detail lagi karena video ini khusus aku menjelaskan terkait pin google adsense dan google adsense itu sendiri seperti apa teman-teman oke selanjutnya aku pengen ngasih informasi penting buat kalian ini dia oke teman-teman kemarin sempet ada yang nanyain kepada aku seperti ini Kak aku udah dimonetisasi tapi kok di google adsense aku masih nol ya iya ya masih nol karena besoknya itu eh besoknya bulan berikutnya baru akan masuk gitu ya jadi dolar yang kalian udah kumpulkan itu hanya masuk di youtube dulu untuk pertama kemudian bulan berikutnya baru sama youtube dilaporkan ke pihak google adsense dan masuk ke akun google adsense kalian seperti itu ya jadi jangan nanya lagi kenapa masih nol di google adsense aku memang seperti itu teman-teman dan aku pengen ngasih saran ini penting banget buat kalian yang baru aja dimonetisasi agar gak salah langkah dan agar tidak apa ya pokoknya susah di kemudian hari gitu ketika kalian channelnya sudah dimonetisasi artinya kalian udah berhak untuk mendapatkan penghasilan dari video yang kalian buat dan aku pengen ngasih tau juga bahwa kalian jangan gegabah jangan kelabakan mentang-mentang disuruh untuk kejar 10 dolar di awal kalian tiba-tiba melanggar kebijakan-kebijakan youtube atau lain sebagainya karena udah banyak banget kasusnya mereka nonton video mereka sendiri kemudian klik iklan mereka sendiri dan lain sebagainya sampai eh sampai apa namanya apa ya sampai ya mereka kena invalid klik akhirnya seperti itu belum juga masuk ke google adsense akhirnya mereka kena teguran dari pihak youtube nya sendiri teman-teman ini penting banget jadi ketika kalian sudah dimonetisasi aku tau kalian bahagia aku tau kalian seneng banget tapi fokus aja untuk upload terus-terusan kemudian jangan orientasikan dulu anggap aja kalian belum dimonetisasi gitu ya anggap aja kalian itu masih belum dinyatakan bahwa kalian udah punya program partner dengan pihak google adsense jadi lebih baik kalian fokus untuk upload video-video terbaik kalian video-video kreativitas yang bagus kualitasnya yang oke hasil untuk 10 dolar bahkan 100 dolar itu akan mengikuti nantinya teman-teman seperti itu karena aku khawatir banget buat kalian yang baru aja dimonetisasi itu salah langkah dan salah nanti arah dan tujuannya teman-teman bisa mengakibatkan fatal pada pengembangan channel youtube kalian oke teman-teman mungkin segitu aja untuk informasi yang bisa aku sampaikan kepada kalian karena aku merasa ini penting banget untuk aku sampaikan kepada kalian terutama buat yang dimonetisasi sekali lagi selamat tapi jangan seneng-seneng dulu karena banyak banget hal yang harus kalian lakukan setelah ini banyak banget hal-hal yang harus kalian pelajari setelah ini tentunya ya pokoknya harus lebih berkembang lagi deh seperti itu teman-teman oke mungkin segitu aja untuk video aku kali ini mudah-mudahan bermanfaat informatif dan tentunya selalu bisa sharing kepada kalian semuanya hal-hal yang baik-baik segitu aja deh video aku kali ini jangan lupa untuk subscribe channel ini karena kita akan menuju ke 10.000 subscriber 100.000 subscriber 1 juta subscriber dan seterusnya teman-teman oke mudah-mudahan terus berkembang bisa memberikan manfaat buat kalian semuanya jangan lupa untuk ikutin aku terus di video-video aku berikutnya bye-bye terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax